1731, Long Chen dengan cepat mengejar Yue Xiao Qian. Penampilannya yang pemalu begitu mempesona, membuat hati Long Chen semakin gatal setiap detik. Keduanya dengan cepat bergerak menuju medan perang. Long Chen ingin melihat bagaimana keadaan aman. Apakah dia akhirnya berhasil mengisi perutnya? Ketika Long Chen tiba di medan perang, dia melihat lebih banyak binatang ajaib dari sebelumnya. Bahkan ada setengah langkah Neterpasage Magical Beast yang baru saja dibunuh oleh selusin tetua ras iblis asli. Apa yang sedang terjadi? Long Chen terkejut. Menurut alasannya, binatang ajaib yang begitu kuat akan segera menjadi sasaran aman. Tetua, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya? Tanya Long Chen. Dia tidak melihat tanda-tanda aman. Aman belum kembali melalui celah spasial sejak masuk. Kami tidak dapat melewatinya, jadi kami tidak tahu bagaimana keadaannya, jawab seorang penatua. Awalnya, kami masih bisa mendengar teriakannya, tapi 10 hari yang lalu, dia berhenti mengatakan apapun. Kami melaporkan ini kepada pemimpin, tetapi dia mengatakan kepada kami untuk tidak khawatir, aman baik-baik saja, tambah penatua lainnya. Mendengar bahwa Yue Sihan juga mengetahui masalah ini membuat Long Chen merasa nyaman. Yue Sihan tahu lebih banyak tentang aman daripada dia. Jika dia mengatakan dia baik-baik saja, dia pasti baik-baik saja. Namun, jumlah binatang ajaib di medan perang semakin bertambah. Ini tidak masuk akal. Jika aman ada di sisi lain, dia seharusnya menarik perhatian para Magical Beast, dan jumlah yang muncul di sini seharusnya berkurang. Para sesepuh hanya ada di sini untuk mengawasi pertempuran dan hanya akan menyerang ketika netopasit Magical Beast setengah langkah muncul, dengan cepat membunuh mereka. Para murid dari ras iblis aslilah yang sibuk. Murid transformasi jiwa merupakan kekuatan utama, dengan bantuan murid jadekor. Bahkan beberapa murid yang lebih lemah hadir, dan mereka tidak bermalas-malasan. Mereka merapikan medan perang, mengangkut mayat Magical Beast pergi dan melucuti kulit, tulang, darah, inti, dan lain-lain. Lagi pula, setiap bagian dari Magical Beast yang kuat adalah sumber daya yang mahal. Dengan mengumpulkan begitu banyak, ras iblis asli bisa mendapat untung besar jika mereka menjualnya di benua surga bela diri. Semakin langka dan semakin tinggi level Magical Beast, semakin banyak nilai yang mereka miliki. Jumlah yang bisa mereka peroleh untuk sumber daya ini jelas tidak kalah sedikitpun dengan apa yang mereka peroleh dari bisnis mereka. Mereka tidak hanya melatih murid-murid mereka, tetapi mereka juga menghasilkan uang. Keputusan Yue Sihan telah membunuh dua burung dengan satu batu. Pakar ras iblis asli sangat kuat. Serangan mereka mengandung energi misterius unik yang meningkatkan kekuatan mereka. Mereka beberapa kali lebih kuat dari para ahli pada level yang sama di benua surga bela diri. Jika murid-murid ini berhasil tumbuh dewasa, mereka akan menjadi pasukan yang menakutkan. Jelas, Yue Sihan ingin meningkatkan kekuatan yang kuat, dan pemimpin kekuatan ini pasti Yue Xiao Qian. Dia adalah harapan masa depan dari ras iblis asli, membawa misi yang berat. Setelah beberapa hari pelatihan, para murid, yang gerakannya agak lamban dan tidak halus, telah sepenuhnya berubah. Mereka bertarung dengan lancar dan mudah sekarang. Setelah melihat ke medan perang, Long Chen berkata, Saya tidak suka saudara bodoh saya menghilang. Aku akan pergi mencarinya. Yue Xiao Qian terkejut, Jika kamu melawan arus ruang seperti itu, kamu harus selamat dari kekuatan sobek spasial. Aman bisa melakukannya karena dia memiliki tubuh seorang blut barbarian. Anda pasti akan terluka jika mencobanya. Tidak masalah. Saya ingin mencoba. Long Chen berjalan menuju celah spasial raksasa. Hanya melalui celah itu seseorang dapat melawan arus dan memasuki dunia di sisi lain. Ketika Long Chen sudah dekat, celah spasial mulai bergemuruh. Pisau spasial yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan berbenturan di dalam. Kekuatan destruktif itu membuat hati semua orang bergetar. Ini adalah hukum langit dan bumi. Long Chen mendengus. Cincin surgawinya tiba-tiba muncul seperti matahari yang terik. Bahkan langit dan bumi terguncang oleh cincin surgawinya. Aura yang kuat melonjak keluar dari Long Chen, mengembun menjadi pilar cahaya raksasa yang membubung ke langit dan menghancurkan awan. Ketika tekanan surgawi Long Chen yang besar meletus, semua ahli dari ras iblis asli, apakah mereka tetua atau murid, memandangnya dengan kaget. Adapun binatang ajaib yang mengaum dan gila, mereka langsung menjadi kelinci yang ketakutan. Mereka berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Bahkan saat mereka dibunuh oleh para murid, mereka tidak bergerak. Kekuatan surgawi dari sembilan bintang. Sudah berapa zaman, dia akhirnya muncul lagi. Dunia ini akhirnya akan berubah. Yue Sihan berdiri di puncak istana utama ras iblis asli. Matanya memandang keseberang ruang yang sangat luas untuk melihat Long Chen. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sedikit antisipasi di matanya. Ini adalah tekanan sebenarnya dari seni tubuh hegemon sembilan bintang, yang memaksa semua makhluk hidup lainnya untuk berlutut. Ini adalah dao hegemon yang menggantikan tao surgawi. Saat cincin surgawinya berputar, dia merasakan hukum dunia. Mereka membentuk jutaan titik kecil cahaya yang membungkuk ke arahnya. Pada saat itu, dia merasakan perasaan keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah perasaan berada di atas langit dan bumi. Bahkan mereka harus mendengarkan perintahnya. Saat dia berjalan ke celah spasial, bahkan bilah spasial di dalamnya tampak takut padanya. Mereka sebenarnya mundur perlahan saat dia maju. Yue Xiao Qian melihatnya dengan kagum. Long Chen saat ini begitu mendominasi sehingga bahkan hukum tata ruang tidak berani melawannya. Saat dia maju, Long Chen mendengar gemuruh yang lebih keras seolah-olah ada sesuatu yang meraung padanya untuk mengintimidasi dia. Namun, dia mengabaikannya, terus berjalan perlahan ke depan. Pedang spasial juga bergemuruh, tapi tidak menyerangnya. Ini terasa luar biasa. Tidak bagus, saya tidak bisa tertawa. Saya harus terlihat tenang seperti sedang rendah hati. Long Chen memiliki keinginan untuk mengangkat kepalanya dan tertawa untuk melepaskan perasaan tak tertandingi ini, tetapi dia menahannya. Dia harus menekan keinginan itu. Jika dia membiarkan perasaan itu mengembang, cepat atau lambat dia akan menjadi gila, membutakan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Sial, Guo Ran benar-benar beruntung. Dia bisa pamer kapanpun dia mau. Long Chen mengutuk di dalam. Dia bahkan mulai iri pada Guo Ran. Guo Ran tidak pernah melepaskan kesempatan untuk pamer, tetapi Long Chen harus menekan keinginan itu. Itu terlalu tidak adil. Namun, tidak peduli bagaimana Guo Ran pamer, kepercayaan dirinya tidak akan berlebihan. Itu karena ada Dragon Blood Legion yang menekannya jika dia melakukannya. Guo Ran juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia bebas untuk pamer tanpa sedikitpun rasa khawatir. Boom. Akhirnya, Long Chen telah maju sejauh ini sehingga sepertinya dia telah mencapai batasnya. Bilah spasial akhirnya melonjak ke arahnya. Long Chen tersenyum tipis. Cincin surgawinya melepaskan gelombang cahaya surgawi yang membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Bilah spasial memantul dari penghalangnya tanpa menimbulkan kerusakan sedikitpun. Aku benar-benar mengerti terlalu sedikit tentang seni tubuh hegemon sembilan bintang. Saya harus terus bereksperimen. Long Chen sangat senang melihat hasil ini. Langkah ini adalah sesuatu yang tiba-tiba dia pikirkan ketika dia telah maju ke tahap transformasi jiwa ke sembilan. Cincin surgawi mampu menekan segalanya. Maka dia harus bisa menggunakan efek itu. Dia telah mengujinya, menghasilkan penghalang ini. Gelombang cahaya terus-menerus datang dari cincin surgawi selain penghalang, meniup bilah spasial hingga terpisah. Lampu yang meledak memenuhi udara, pemandangan yang mempesona dan berbahaya. Nilai waktu sebatang dupa setelah pedang spasial pertama menyerang, Long Chen akhirnya mencapai ujung celah spasial. Begitu dia tiba di dunia lain ini, bahkan sebelum dia bisa melihat di mana dia berada, raungan yang mengguncang surga terdengar dan langit menjadi gelap. Cakar raksasa dari langit datang ke Long Chen. Bahkan sebelum mencapai dia, kekuatannya yang sangat besar telah memampatkan ruang di sekitarnya hingga berubah bentuk. Binatang ajaib nether passage, Long Chen segera mengaktifkan kedipan tubuh petir surgawi. Krone petir muncul di sekelilingnya, dan dia berlari menjauh dari cakar. Namun, meskipun dia telah menghindari cakarnya, cakar itu masih menabrak tanah, menghancurkan tanah sejauh ribuan mil. Angin astral yang mengerikan membantai semua binatang ajaib di sekitarnya. Tepat setelah beberapa saat gembira, saya mendapatkan omong kosong ini. Long Chen mengutuk, binatang ajaib ini sangat besar sehingga separuh tubuhnya tertutup awan, jadi dia tidak bisa melihat penampilannya. Tapi tidak mungkin dia salah paham tentang auranya. Itu pasti Magical Beast peringkat ke-12, Magical Beast yang telah mencapai level nether passage. Aura Long Chen saat ini mungkin bisa menakut-nakuti Magical Beast peringkat ke-11, tapi itu tidak berguna melawan Magical Beast peringkat ke-12. Dia baru saja hampir berubah menjadi pati daging. Binatang ajaib meraung, dan kepalanya yang besar turun dari awan. Bola cahaya kemasan keluar dari mulutnya. Baru sekarang Long Chen mendapat kesempatan untuk melihat kepalanya. Bentuknya mirip dengan naga bumi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya lebih dekat. Sebuah bola emas besar jatuh ke arahnya seperti bintang jatuh. Sial, bagaimana aku bisa begitu sial? Mengutuk Long Chen. Bagaimana bisa begitu dia tiba? Ada Magical Beast peringkat ke-12 yang menakutkan menunggunya. Petir menyebar ke seluruh negeri, dan sosok Long Chen menghilang. Detik berikutnya, bola emas besar meledak di tempat dia baru saja berada. Langkah ini langsung membersihkan medan perang. Gelombang bumi menyebar ke segala arah. Binatang ajaib yang masih hidup melarikan diri untuk hidup mereka, sementara sisanya mati. Long Chen terbang keluar dari tanah, menyemburkan kotoran. Itu ingin berkelahi. Baik, itu akan mendapatkan 1. 1732. Magical Beast peringkat ke-12 berada di level yang sama dengan ahli Netter Passage. Meskipun Magical Beast tidak dapat mengendalikan benda-benda suci, kemampuan surgawi bawaan mereka membuat kekuatan tempur mereka tidak jauh lebih rendah dari para ahli Netter Passage ras manusia. Kemarahan Long Chen mulai melambung karena diserang terus-menerus. Dia tidak tahu apakah itu karena seni tubuh Hegemon 9 bintang, yang menolak untuk membiarkannya kalah, atau karena dia telah terlalu lama ditekan oleh para ahli Netter Passage. Apapun itu, dia ingin benar-benar bertarung melawan eksistensi di level ini. Boom! Cakar besar itu hancur sekali lagi. Evil Moon berubah menjadi taring bulan sabit yang menebasnya. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah gambar pedangnya langsung hancur saat bersentuhan dengan cakar. Benda apa ini? Bagaimana pertahanannya bisa begitu tangguh? Long Chen terdiam. Perbedaannya agak terlalu besar, bukan? Kamu tidak bisa mengalahkannya. Itu adalah Swordspin Armor Dragon. Di antara ras naga kelas menengah, ia berdiri paling atas. Meskipun garis keturunannya tidak murni, dan tidak memiliki kemampuan surgawi yang kuat, kekuatan fisik dan kekuatan pertahanannya sangat bagus di kelasnya. Orang-orang seperti ini hanya makanan ringan bagiku sebelumnya, tapi sekarang ku rasa kita tidak bisa menang. Kulitnya terlalu keras. Bahkan sebelumnya, saya harus mengulitinya sebelum memakannya. Kita pergi saja. Dia tidak secepat itu, jadi selama kamu ingin pergi, itu tidak akan bisa menghentikanmu, kata Evil Moon. Bahkan Evil Moon tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mungkin tidak menimbulkan ancaman fatal, tetapi kekuatan pertahanan dan kekuatan fisiknya yang luar biasa berarti bahwa mereka juga tidak menimbulkan ancaman fatal baginya. Swordspin Armor Dragon terus-menerus menyerang Long Chen, tetapi Long Chen telah memenuhi sekelilingnya dengan rune petir dan berkedip melewatinya, menghindari serangannya. Di depan tubuh raksasanya, Long Chen seperti semut kecil. Namun, serangan Swordspin Armor Dragon semuanya sangat akurat, mengejutkan Long Chen. Bagaimana itu bisa mengunci saya? Tanya Long Chen. Jika kamu hanya seorang ahli transformasi jiwa biasa, itu mungkin tidak akan melihatmu. Karena penglihatannya hanya sedikit lebih baik daripada orang buta, ia menggunakan hidungnya untuk merasakan sesuatu. Alasan dia menyerangmu bukan karena seni tubuh Hegemon 9 bintang, tetapi karena bau darah esensi naga sejati yang mengalir di pembuluh darahmu. Darah esensi naga sejati itu mungkin hanya berasal dari naga hijau, tetapi sangat murni. Di antara jutaan ras naga, hanya naga sejati yang mampu menghilangkan batasan hukum apapun dan hidup selamanya. Naga lain akan ngiler karena darah esensi naga sejati. Bahkan saya ingin melahap darah esensi Anda. Meski melahapnya tidak ada gunanya bagiku, itu bisa dibilang naluri, kata Evil Moon. Berengsek, aku memperlakukanmu sebagai saudara, dan kamu memperlakukanku sebagai makanan. Ketika Anda menjadi lebih besar, apakah Anda akan memakan saya? Tanya Longchen. Hef, ras naga jahat gelap yang hebat lebih peduli tentang janji daripada ras lainnya. Kapan saya pernah berbohong? Mengamuk Evil Moon. Longchen melengkungkan bibirnya. Ketika aku pertama kali melihatmu, bukankah kamu mencoba menipuku? Aku hanya tidak jatuh untuk itu. Namun, bukankah semua orang yang jatuh itu mati? Omong kosong, aku berjanji jika mereka membantuku memecahkan segelku, aku akan memenuhi salah satu keinginan mereka. Itu sama dengan yang aku janjikan padamu. Namun, bukankah aku masih di bawah segelku? Mereka tidak menahan tawaran mereka, jadi siapa yang peduli jika mereka mati? Persetan, aku mengabaikanmu. Tangani sendiri. Longchen berada di tengah-tengah mengblokir serangan sword spin armor dragon ketika senjatanya tiba-tiba menghilang. Persetan, meskipun Longchen segera mengelak, dia masih dikirim terbang oleh gelombang kejut yang kuat. Dia hampir batuk darah. Evil Moon, kamu hampir menipuku sampai mati, mengamuk Longchen. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, maka jalankan. Namun, pewaris sembilan bintang itu benar-benar hajingan, bukan? Mengapa orang seperti itu lari? Silakan dan bunuh itu. Evil Moon sudah kembali ke ruang spiritual Longchen dan menolak untuk pergi. Evil Moon benar-benar sedikit marah. Namun, kemarahannya juga sedikit memalukan. Saat itu, untuk melepaskan diri dari segelnya, ia benar-benar menggunakan beberapa metode tak tahu malu. Itu pasti sedikit memalukan untuk nama ras naga jahat yang gelap. Longchen mengorek ropeng itu, membuatnya marah. Itu adalah pelajarannya bagi Longchen dan peringatan bahwa dia sebaiknya tidak mengungkit ini lagi untuk mengejeknya. Swordspin Armor Dragon sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang jelas. Evil Moon menolak untuk percaya bahwa Longchen tidak akan bisa mengenali kelemahan itu dengan pengalaman tempurnya. Selama dia tidak bertarung secara langsung, dia tidak akan berada dalam bahaya. Hef, siapa yang butuh bantuanmu? Aku bisa membunuhnya sendiri. Bahkan tanpa Evil Moon, Longchen tidak menyerah. Longchen melihat kelemahan Swordspin Armor Dragon dengan jelas. Namun, dia memiliki masalah pahitnya sendiri. Setelah maju ke Heaven's Stage of Soul Transformation ke-9, dia jelas merasakan perubahan dalam kondisi mentalnya. Sisi arogannya semakin kuat. Tepat setelah kekuatannya meningkat, bersamaan dengan kepercayaan diri dan kesombongannya, dia menghadapi keberadaan yang begitu kuat. Jika dia melarikan diri, Longchen memiliki firasat bahwa itu akan menjadi pukulan serius bagi kepercayaan dirinya. Seni tubuh Hegemon 9 bintang memiliki poin yang sangat unik. Jika, saat kepercayaan dirinya melonjak, dia mengalami kemunduran yang begitu besar, itu akan menjadi pukulan berat. Jadi Longchen ingin mengalahkannya. Namun, dia terdiam terhadap kepicikan Evil Moon. Itu hanya lelucon, tapi Evil Moon telah berpaling darinya. Tanpa Evil Moon, Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Dia terus-menerus menghindar di udara. Tubuh besar Swordspin Armor Dragon hanya sesekali menampakkan dirinya ke Longchen pada saat-saat terakhir melalui debu dan asap dari serangannya. Itu mirip dengan naga bumi karena memiliki dua sayap raksasa. Longchen nyaris menghindari serangan sayapnya beberapa kali. Perbedaan terbesar di antara mereka adalah bahwa Swordspin Armor Dragon memiliki 20 taji tulang tajam yang tumbuh di punggungnya. Masing-masing panjangnya ribuan meter. 20 taji tulang itu adalah tempat energinya terkondensasi, mirip dengan dantian manusia. Mereka sangat tangguh, dan bahkan benda suci tidak dapat dengan mudah merusaknya. Setelah berulang kali menyerang, Swordspin Armor Dragon semakin marah karena tidak bisa mengenai Longchen. Longchen seperti nyamuk yang terbang di sekitar tubuhnya, tetapi tidak berhasil mengenainya. Semua binatang ajaib lainnya terus melarikan diri semakin jauh. Mereka bahkan tidak berani mendekati celah spasial sekarang. Di dunia pencakar langit, karena kurangnya bala bantuan, hewan ajaib di medan perang semuanya terbunuh dengan cepat. Pakar ras iblis asli menatap kaget pada celah spasial. Selama tidak ada yang melewatinya atau mengganggunya, dimungkinkan untuk melihat melalui celah spasial. Mereka dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di sisi lain. Melihat Longchen melawan Magical Beast peringkat ke-12 membuat mereka semua tercengang. Dia hanya berada di ranah transformasi jiwa tetapi sebenarnya mampu melawan Magical Beast tingkat Neter Passage. Mereka mengira bahwa pertarungan mereka melawan Magical Beast peringkat ke-11 adalah pertarungan yang luar biasa, sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, murid-murid itu akan berada dalam bahaya besar jika mereka menghadapi binatang ajaib peringkat setengah langkah ke-12, dan mereka membutuhkan tetua untuk menanganinya. Namun, Longchen juga berada di ranah transformasi jiwa, tapi dia bertarung dengan Magical Beast peringkat 12 sejati tanpa rasa takut. Benar-benar layak untuk pewaris sembilan bintang. Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya. Dia melawannya sepenuhnya dengan tangan kosong, memuji seorang penatua. Mereka hanya mendapatkan pandangan yang jelas tentang apa yang terjadi tepat ketika Evil Moon menghilang, menyebabkan Longchen bertarung dengan tangan kosong. Mereka praktis bersujud ke arah Longchen dengan kagum. Tentu saja, jika Longchen tahu apa yang mereka pikirkan, dia akan menangis, tidak peduli seberapa arogan saya, saya tidak akan menjadi arogan ke tingkat bodoh seperti itu. Jika Evil Moon tidak mau membantu, apa yang harus saya lakukan? Dengan hanya tangan kosongnya, Longchen hanya bisa mengandalkan kedipan tubuh petir surgawi untuk menghindar. Dia membiasakan diri dengan pola serangannya. Jika mereka bertarung secara langsung, peluangnya untuk menang tidak lebih dari 10%. Dia tidak sebodoh itu. Ini adalah eksistensi yang bisa menandingi ahli Netter Pasej. Untungnya, tubuhnya yang besar membuatnya agak kiku, dan kecepatan serangannya tidak terlalu bagus. Kalau tidak, Longchen akan dipaksa lari untuk hidupnya. Dengan semua serangannya hilang, mata Swordspin Armor Dragon berubah menjadi merah, dan memasuki kondisi mengamuk. Itu membuka mulutnya, memadatkan bola emas sekali lagi. Inilah saatnya. Mata Longchen tiba-tiba menyala. Alih-alih mundur, dia maju ke mulutnya. Yue Xiaokian melompat kaget, tindakan ini praktis mengirim dirinya ke kematiannya. Swordspin Armor Dragon telah melepaskan serangan bola emas ini beberapa kali sekarang, dan kekuatannya praktis apokaliptik. Bahkan ahli Nether Passage yang terkena pasti akan mati. Tombak naga api. Tombak hitam muncul di tangannya, yang terdiri dari api hitam. Itu dipenuhi dengan kekuatan mengamuk dan ledakan, seperti itu adalah gunung berapi yang terkompresi. Tombak hitam ditembakkan dari tangan Longchen, menghantam bola emas. Begitu dia melepaskan tombaknya, sosok Longchen menghilang, muncul kembali di belakang Swordspin Armor Dragon. Boom. Tombaknya seperti detonator, sedangkan bola emasnya seperti bom. Rasanya seperti sebuah bintang meledak. Bola emas belum keluar dari mulut Swordspin Armor Dragon sebelum meledak. 1733. Bola besar itu meledak di mulut Swordspin Armor Dragon. Mulutnya menjadi bubur berdarah, tetapi tidak mati. Itu hanya cedera yang agak serius yang tidak fatal. Swordspin Armor Dragon membalik ke belakang, membuat lubang besar di tanah. Tampaknya ledakan itu telah memengaruhi pikirannya, dan ia bahkan tidak bisa membedakan arah yang berbeda. Cakar, sayap, dan ekornya menyerang secara acak kemana-mana. Tubuh yang tangguh. Pantas saja Evil Moon bilang aku tidak bisa mengalahkannya. Bahkan serangannya sendiri tidak dapat membunuhnya. Jika itu adalah Magical Beast biasa, menyebabkan serangan kekuatan penuh mereka meledak di dalam diri mereka pasti sudah cukup untuk membunuh mereka. Namun, kekuatan pertahanan Swordspin Armor Dragon jauh melebihi kekuatan ofensifnya. Itu terlalu sulit. Selanjutnya, dengan kemampuan pemulihan alami Magical Beast, tidak akan lama sebelum cedera ini sembuh. Serangan liar Swordspin Armor Dragon adalah naluri. Ia ingin memastikan Long Chen tidak bisa mendekat pada saat ini untuk melancarkan serangan fatal. Itu membeli waktu sendiri. Tiba-tiba, batu batacian muncul di tangan kanan Long Chen. Dia berputar di udara tiga kali, memusatkan seluruh kekuatannya. Surga kecil, tunjukkan pada Evil Moon kekuatanmu. Jangan biarkan itu merendahkanmu. Long Chen tiba-tiba melemparkan batu batacian ke Swordspin Armor Dragon. Evil Moon menolak untuk bekerja dengannya, jadi Long Chen mengeluarkan Heaven Flipping Seal. Heaven Flipping Seal telah memperoleh tingkat kontrol awal atas kekuatannya berkat bimbingan Evil Moon. Heaven Flipping Seal tumbuh secara eksplosif begitu Long Chen melemparkannya. Itu seperti gunung raksasa saat menabrak Swordspin Armor Dragon. Boom! Seluruh dunia bergidik. Kemudian semuanya menjadi tenang. Ada batu batacian besar yang tertanam dalam di tanah. Swordspin Armor Dragon ada di bawahnya, dengan hanya setengah ekornya yang mencuat. ekornya terus bergerak-gerak. Long Chen melompat kaget. Dia tidak mengira Heaven Flipping Seal begitu kuat. Itu benar-benar menghancurkan Swordspin Armor Dragon dalam satu serangan. Bodoh! Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak menggunakan kekuatan penuhmu kecuali itu adalah momen hidup dan mati. Semua energi yang Anda simpan selama ini telah terbuang sia-sia. Raungan Mara Evil Moon terdengar. Heaven Flipping Seal berubah kembali menjadi batu batacian biasa dan kembali ke lautan pikiran Long Chen. Itu seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, hanya melayang di depan Evil Moon, tidak berani bergerak. Long Chen merasakan bahwa aura Heaven Flipping Seal telah anjlok setelah serangan yang satu ini. Itu telah menghabiskan lebih dari 90% kekuatannya. Akulah yang membuat Little Heaven melakukan ini. Anda menolak untuk membantu, jadi mengapa Little Heaven tidak bisa membantu saya? Long Chen segera bergerak untuk melindungi Little Heaven. Sebenarnya, kekuatannya telah membuatnya melompat juga. Kekuatan semacam itu hanya bisa digambarkan menakutkan. The Heaven Flipping Seal segera berhenti bertingkah sangat takut dengan dukungan Long Chen. Itu bersembunyi di belakang Long Chen. Kamu bodoh, Swordspin Armor Dragon hanyalah pembuat onar. Selamat membunuhnya, katakan padaku. Menurutmu berapa banyak yang benar-benar kamu dapatkan darinya? Berapa banyak uang? Anda bukan lagi pemula, dan saya masih disegel. Little Heaven adalah jimat yang melindungi jiwa, tetapi Anda menghabiskan semua energinya untuk sesuatu yang tidak berguna seperti Swordspin Armor Dragon. Bagaimana Anda akan melindungi diri Anda dari musuh yang benar-benar berbahaya di masa depan? tuntut Evil Moon dengan marah. Evil Moon terus-menerus mengajar dan melatih Little Heaven untuk mengendalikan energinya. Ia dengan tegas memperingatkan Little Heaven bahwa ia tidak dapat dengan mudah menyerang. Faktanya, bahkan Long Chen tidak menyadari betapa kuatnya Heaven Flipping Seal yang sengaja dilakukan oleh Evil Moon. Itu tidak ingin Long Chen membentuk ketergantungan pada Heaven Flipping Seal. Segel pembalikan surga hanya ada di sana untuk menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Jika dia menggunakannya dengan acuh-ta'acuh, itu tidak akan memiliki energi untuk membantunya saat dia membutuhkannya. Misalnya, segel spiritual yang ditinggalkan oleh ahli yang menakutkan di lautan pikiran Long Chen adalah sesuatu yang akan membutuhkan waktu lama bagi Evil Moon untuk menghapus sepenuhnya hanya dengan kekuatannya sendiri. Jumlah waktu itu lebih dari cukup bagi Master Segel untuk mengunci posisi Long Chen, dan Little Heaven adalah kartu truf yang berhasil memecahkan segel secara instan. Sekarang, kartu truf yang kuat ini telah menghabiskan seluruh energinya pada pedang tulang belakang armor naga yang tidak berguna. Secara alami, Evil Moon sangat marah. Mendengar semua ini, Long Chen akhirnya memahami pemikiran Evil Moon dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Little Heaven. Itu adalah roh benda yang dia lahirkan dari esensi jiwa Monster Aldeville. Itu seperti anak kecil, dan ketika bersemangat, tidak akan terlalu banyak pikiran di kepalanya. Tidak apa-apa, pengalamanlah yang menuntun pada kebijaksanaan. Jika Little Heaven tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia bahkan tidak akan tahu seberapa kuatnya, apalagi tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya sendiri. Itu bukan hal yang buruk. Saya akan bertanya kepada Xia Chen apakah dia bisa membuat formasi agar Little Heaven memulihkan energinya lebih cepat. Kami tidak kekurangan uang. Selama kita punya uang, apa yang tidak bisa kita lakukan, tawa Long Chen. Kemarahan Evil Moon memudar, memulihkan energi surgawi membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, Master Formasi bisa membuat formasi yang bisa membuat proses ini lebih cepat. Selain itu, memang benar bahwa Little Heaven perlu merasakan kekuatan penuhnya untuk mempelajari cara mengendalikannya. Hanya teori tanpa praktik-praktis tidak baik. Swordspin Armor Dragon belum mati. Jika Little Heaven menggunakan kekuatannya dengan benar, itu akan membunuhnya. Namun, itu telah melepaskan kekuatannya terlalu dini, sebelum terkonsentrasi dengan sempurna, sehingga menghabiskan 30% dari kekuatannya. Sekarang, Swordspin Armor Dragon terus bergerak-gerak. Tidak diketahui berapa banyak tulangnya yang patah. Kekuatan pertahanannya benar-benar mencengangkan. Bahkan dengan seluruh tubuhnya cacat, ia tidak dalam bahaya kematian. Itu baru saja jatuh pingsan. Jika itu adalah orang biasa, kekuatan surgawi yang terkandung dalam serangan Heaven Flipping Seal akan menyerang tubuh mereka. Banyak orang meninggal karena invasi kekuatan suci itu bahkan jika mereka selamat dari serangan yang sebenarnya. Di sisi lain, Swordspin Armor Dragon mungkin terluka parah dan tidak sadarkan diri, tetapi pemulihan alaminya telah dimulai. Jika dibiarkan seperti ini, itu akan pulih sepenuhnya. Apakah Swordspin Armor Dragon ini benar-benar tidak berguna? Jangan coba-coba menipu saya. Saya sudah membaca banyak buku. Tatapan Longchen mendarat di kepala Swordspin Armor Dragon. Binatang ajaib yang begitu kuat sebenarnya disebut sampah oleh Evil Moon. Tentu saja tidak berguna. Darah roh binatang ajaib mengandung aura kacau, dan kecerdasan mereka sangat rendah. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang suan, apalagi binatang surgawi yang nyata seperti naga sejati. Garis keturunannya terlalu kacau. Serangan nafas naga adalah bawaan dari ras naga. Ras naga kelas rendah hanya mampu menghirup naga sederhana. Ras naga kelas menengah bisa menghirup bintang. Yang disebut nafas bintang sebanding dengan tingkat bintang asli pada titik yang lebih kuat. Ketika saya berada di puncak saya, nafas bintang saya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia kecil. Untuk nafasnya, cek, itu sama lemahnya dengan ludahku, kata Evil Moon dengan jijik. Satu serangan untuk menghancurkan seluruh dunia kecil. Long Chen terkejut di dalam. Dia tahu karakter Evil Moon, dan itu akan meremehkan kebohongan. Namun, seseorang yang menakutkan seperti Evil Moon tidak dapat menerima satu serangan pun dari Sovereign Yun Sang. Tingkat keberadaan apa yang merupakan Sovereign? Binatang ajaib lainnya memiliki kemampuan surgawi. Mereka terkonsentrasi pada rune surgawi di tengkorak mereka, yang dapat membuat tulang kristal. Tulang kristal Magical Beast peringkat ke-12 pada dasarnya adalah benda semu surgawi. Namun, garis keturunan Swordspin Armor Dragon ini terlalu tidak murni, dan kemampuan surgawinya tidak hanya terkait dengan inti kristal dan rune di tengkoraknya, tetapi juga membutuhkan 20 taji tulang di punggungnya untuk mengaktifkannya. Barang semu yang membutuhkan semua hal besar itu tidak berguna. Untuk apa sebenarnya Anda akan menggunakannya? Katakan padaku, bukankah kamu pikir kamu bodoh karena membuang begitu banyak usaha? Kemarahan Evil Moon mulai mendidih sekali lagi. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Ini mungkin sampah bagimu, tapi itu sangat berguna bagiku. Long Chen tertawa sinis. Sebenarnya, dia tahu dia salah, tetapi dia menebalkan wajahnya untuk mengatakan bahwa itu berguna. Kalau tidak, kemarahan Evil Moon akan terus tumbuh. Untuk apa kau akan menggunakannya? Rebus, Dengus Evil Moon Jelas tidak mudah untuk ditipu. Hei hei, jika aman hadir, tentu saja aku akan memberikannya padanya. Namun, saya tidak berpikir sword spin armor dragon ini tidak berguna seperti yang Anda katakan. Saya selalu dapat membawanya kembali dan mempelajarinya. Omong-omong, bisakah saya memberi tanda budak dan mengubahnya menjadi hewan peliharaan saya? Long Chen tiba-tiba berpikir, jika dia memiliki hewan peliharaan Neter Passage, Hal pertama yang dia pikirkan adalah memberikannya kepada Minky. Kecepatan dan serangan Cloud tidak tertandingi. Satu-satunya kelemahannya adalah pertahanan. Jika sword spin armor dragon ini diberikan kepada Minky, maka dengan Cloud yang bertugas menyerang dan sword spin armor dragon yang bertanggung jawab atas pertahanan, Minky akan menjadi aset paling menakutkan di Dragon Blood Legion. Usaha yang bagus. Anda memperlakukan Magical Beast peringkat ke-12 terlalu sederhana. Itu adalah eksistensi pada level yang sama dengan ahli Neter Passage. Pertama-tama, mari kita abaikan apakah Anda memiliki kekuatan spiritual yang cukup atau tidak untuk menempatkan tanda budak pada keberadaan yang begitu kuat, bahkan jika Anda melakukannya, itu akan dengan mudah berhasil berjuang bebas. Saya tahu Anda memiliki beberapa metode khusus untuk memberi tanda budak khusus padanya dan membuatnya tidak dapat melarikan diri, tetapi saya beritahu Anda, Anda tidak akan dapat mengendalikannya. Swordspin Armor Dragon adalah hasil perkawinan sedarah. Itu adalah produk dari Swordspin Neter Dragon dan Swordspin Earth Dragon. Kepalanya kacau, dan hampir tidak ada pikiran. Itu tidak membedakan antara teman atau musuh dalam pertempuran. Dengan house pet seperti itu, he he, cepat atau lambat kamu akan mempermainkan dirimu sendiri sampai mati, Cibir Evil Moon. He he, bumi tidak melahirkan rumput tanpa nama, dan langit tidak melahirkan orang yang tidak berguna. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kegunaannya masing-masing. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda menggunakannya dengan benar? Longchen tiba-tiba tersenyum sinis. Mengapa senyummu begitu jahat? Pernahkah Anda memikirkan beberapa gerakan jahat? Tanya Evil Moon. Apa maksudmu, gerakan jahat? Ini disebut kecerdasan. Ya benar, ini kecerdasan. Longchen duduk di atas kepala Swordspin Armor Dragon. Dia membentuk segel tangan, dan kekuatan spiritualnya melonjak. Tanda spiritual raksasa perlahan memadat. 1734. Itu adalah rune yang menyihir jiwa. Apa yang kamu rencanakan? Evil Moon terkejut. Rune spiritual yang dipadatkan oleh Longchen bukanlah tanda Buddha. Itu lebih mirip dengan hipnosis dan akan membuat Spin Swords Armor Dragon tertidur. Longchen tidak akan bisa mengendalikannya seperti ini. Dengan segel spiritual semacam ini, Swordspin Armor Dragon yang sedang tidur mungkin secara teknis dianggap sebagai hewan peliharaannya, tetapi begitu dia bangun, segel itu akan dihilangkan. Mempertahankan segel ini akan terus-menerus menguras kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak mempertahankannya, itu akan bangun. Evil Moon tidak mengerti mengapa Longchen memilih oksi seperti itu. Saya sudah mengatakan bahwa semua hal di dunia ini memiliki kegunaannya sendiri. Bahkan kotorannya bisa digunakan untuk memelihara pohon. Namun, jika mendarat di wajah seseorang, terkadang, itu bahkan lebih kuat daripada senjata bela diri, tawa Longchen. Apa artinya itu, menuntut Evil Moon. Nada jahat dari Longchen mengatakan bahwa Longchen tidak berguna lagi. Evil Moon benar-benar ingin tahu. Tiba-tiba, ia berpikir. Apa-apaan ini, aku mengerti sekarang. Anda jahat. Hehehe, kami tidak memproduksi Magical Beasts. Kami hanya bertugas mengangkut mereka ke seluruh dunia. Mengapa Anda menyebut itu jahat? Hef, baiklah, aku mengagumimu. Tapi, hehehe, aku benar-benar ingin melihat siapa hajingan sial itu, tawa Evil Moon. Longchen tersenyum dan tidak menanggapi. Dia terus menuangkan kekuatan spiritualnya. Krone spiritual yang besar terus berfluktuasi sampai bergetar untuk terakhir kalinya. Segel itu lengkap. Longchen tidak ahli dalam seni spiritual, jadi meskipun dia memiliki kekuatan spiritual senilai lautan, dia butuh waktu lama untuk memadatkan Segel. Jika itu mingki, dia akan menyelesaikannya dalam sekejap mata. Segel itu perlahan bergabung ke kepala Swordspin Armor Dragon, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sayapnya terbanting ke tanah berulang kali. Namun, setelah beberapa saat berjuang, ia berhenti bergerak. Segel spiritual mulai berlaku. Tubuh besar Swordspin Armor Dragon menghilang saat tersedot ke ruang spiritual Longchen. Itu dirantai oleh banyak segel spiritual dan disimpan dalam tidurnya. Kerja bagus. Longchen bertepuk tangan beberapa kali dan tersenyum. Ini adalah kartu truf pembunuh. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu bisa memberinya manfaat yang tak ada habisnya. Pakar ras iblis asli yang menonton bersorak keras saat melihat Longchen menaklukkan naga armor tulang belakang pedang itu dengan mudah. Binatang ajaib jauh yang bersembunyi di kejauhan terlalu takut untuk didekati. Meskipun kecerdasan mereka rendah, mereka telah melihat Longchen menekan Swordspin Armor Dragon. Bahkan beberapa nether passage magical beast setengah langkah tidak berani mendekat. Mereka bersembunyi di kejauhan, mengeluarkan geraman pelan. Alasan magical beast tidak dapat diklasifikasikan sebagai makhluk hidup kelas atas adalah karena kecerdasan mereka yang rendah. Garis keturunan mereka terlalu tidak murni, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan dengan Swan Beast. Meskipun mereka berdua adalah binatang buas, Swan Beast menjaga garis keturunan mereka sangat murni, dan kecerdasan mereka berada pada level yang sama dengan manusia. Adapun magical beast, tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan mereka, mereka tetaplah binatang buas yang bodoh. Selanjutnya, magical beast dengan mudah disihir oleh Swan Beast. Di Devil Abyss, tiba-tiba pasukan magical beast muncul dan menyerang Dragon Blood Legion. Longchen yakin itu dilakukan oleh Swan Beast. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasukan binatang buas yang begitu besar. Setelah menyingkirkan Swordspin Armor Dragon, Longchen tidak peduli dengan nether passage magical beast setengah langkah. Terbang tinggi ke langit, dia dengan cepat melihat jalan panjang yang membentang ke kejauhan. Itu adalah jalan berdarah, penuh dengan kehancuran dan darah. Longchen segera mulai mengikutinya. Jalan berdarah ini adalah sisa-sisa pertarungan aman. Selama Longchen mengikutinya, dia seharusnya dapat dengan cepat menemukan aman. Dengan cincin sucinya yang aktif, semua binatang ajaib di sekitarnya dipaksa pergi oleh kekuatan surgawinya. Mereka dengan patuh berlutut di kejauhan. Longchen mengikuti jalan untuk sebagian besar hari itu. Berdiri di puncak gunung yang tinggi, dia melihat kesisa-sisa medan perang yang kejam. Ada kerangka di sini yang memancarkan tekanan dari nether passage magical beast. Itu tampak seperti magical beast berbentuk harimau atau macan tutuh. Namun, hanya kerangkanya yang tersisa, jadi dia tidak tahu persis penampilannya. Dia mendarat di tengkorak dan melihat inti kristal. Inti kristal masih memiliki rune kuat yang berputar di dalamnya, dan dia bisa mendengar semacam raungan marah yang datang darinya seolah mengemakan kemarahan dan kengganannya tepat sebelum kematiannya. Di samping kerangka besar itu ada selusin kerangka kecil lainnya. Dia melihat ke inti kristal mereka dan menemukan bahwa mereka semua adalah level nether passage setengah langkah. Aman hanya akan memakan kerangka itu ketika dia mati kelaparan. Biasanya, dia hanya makan dagingnya. Akibatnya, anak ini tidak mengenali inti kristal sebagai harta karun dan membuangnya. Long Chen mengumpulkan inti kristal dan terbang kembali ke udara. Dia melihat ke jalan berdarah. Oh tidak, Long Chen tersenyum pahit. Aman pasti tersesat. Dia melihat bahwa jalan itu sekarang melintas di banyak tempat ketika Aman berkeliling secara acak. Aman tersesat di sini dan berlarian, mencari jalan kembali. Sebagai hasil dari larinya yang panik, dia akhirnya menutupi jalan asalnya. Dengan kecerdasan Aman, akan sangat sulit baginya untuk menemukan jalan kembali. Hal yang membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata adalah bahwa banyak jalan berdarah membentang sejauh ini sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia bisa membayangkan betapa paniknya anak ini setelah menyadari dia tersesat. Dia harus bergegas secara acak, mengakibatkan jalannya semakin kacau. Sekarang, ada begitu banyak jalan sehingga Long Chen tidak tahu kemana Aman pergi. Yah, jika dia tersesat, dia tersesat. Dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Mungkin suatu hari dia akan memakan jalan kembali ke kita. Long Chen terdiam. Jika dia ingin menemukan Aman, butuh waktu lama. Dia tidak punya banyak waktu. Bagaimanapun, kekuatan Aman tidak kalah dengan miliknya. Mulutnya itu bahkan mampu menggigit nether passage magical bis sampai mati. Long Chen tidak perlu mengkhawatirkannya. Long Chen kembali ke jalur aslinya. Ketika dia keluar dari celah spasial, Yue Xiao Qian bertanya. Di mana Aman? Hilang? Desah Long Chen? Apa? Jangan bercanda. Itu kebenaran. Long Chen tersenyum pahit dan memberitahu Yue Xiao Qian tentang apa yang terjadi di dalam. Setelah mengetahui bahwa Aman entah bagaimana tersesat di dalam, Yue Xiao Qian juga terdiam. Retakan spasial raksasa seharusnya menjadi mercusuar raksasa bagi Aman, tetapi bahkan dengan titik referensi sebesar itu, Aman masih berhasil membuat dirinya tersesat. Bahkan magical bis dapat menemukan jalan kembali, tetapi Aman tidak. Aura dunia pencakar langit terus-menerus melewati dunia lain melalui celah spasial. Binatang ajaib di sisi lain menganggap itu sebagai ancaman dan provokasi, jadi mereka menyerang. Mudah-mudahan, Aman dapat mengikuti kembali magical bis itu, kata Yue Xiao Qian. Aku ragu itu mungkin mengingat siapa dia. Tanda darah Aman masih ada di tangan Guo Ran. Ah, saya telah menyerahkan itu kepadanya di jalan abadi sehingga akan lebih mudah untuk menemukan Aman, tetapi kali ini saya tidak membawanya. Biarkan saja Aman makan sebanyak yang dia mau untuk saat ini. Jika dia tidak keluar selama ini, saya akan meminta Guo Ran membuatkan saya sesuatu yang dapat melacaknya, kata Long Chen tanpa daya. Setelah ragu sejenak, dia menambahkan dengan meminta maaf. Xiao Qian, Sekte Dao masih membutuhkanku untuk banyak hal, aku harus kembali. Saya tahu, saya mengerti. Kembali dan sapa saudara perempuan saya. Beritahu mereka, bahwa Xiao Qian merindukan mereka. Xiao Qian tidak bisa menahan tangis. Mereka baru saja bersatu kembali dan akan berpisah lagi. Di benua surga bela diri, bahaya yang tak ada habisnya berarti bahwa mereka tidak dapat memastikan berapa lama perpisahan ini akan terjadi. Mungkin itu akan abadi. Saat Long Chen bingung bagaimana menghiburnya, sebuah suara kuno terdengar. Xiao Qian, jangan bersedih. Kalian berdua akan selamanya bersama. Tidak ada yang akan dapat memisahkan Anda. Salam utusan agung, salam pemimpin ras. Pakar ras iblis asli semuanya berlutut. Dari kejauhan, Yue Sihan perlahan berjalan sambil mendukung seorang wanita tua. Wanita tua itu tampak seperti sudah memiliki satu kaki di kuburan. Wajahnya dipenuhi kerutan. Dia tampak seperti angin sepoi-sepoi akan menjatuhkannya. Dia tidak memiliki aura sama sekali, seperti dia adalah seseorang yang belum berkultivasi. Namun, Long Chen terkejut melihat betapa cerah matanya. Mereka jelas cerdas. Sepertinya matanya bisa melihat melalui semua misteri langit dan bumi, seolah-olah mereka bisa melihat masa lalu dan masa depan. Matanya seperti cermin yang memantulkan dunia. Salam utusan besar. Melihat wanita ini secara pribadi dikawal oleh Yue Sihan, Long Chen dapat mengatakan bahwa posisi wanita ini mungkin bahkan lebih besar daripada Yue Sihan dalam ras iblis asli. Nenek Yue Xiaokian buru-buru pergi untuk mendukung wanita tua itu. Tanpa diduga, utusan ini sebenarnya adalah Nenek Yue Xiaokian, Ibu Yue Sihan. Tangan layu wanita tua itu dengan lembut membelai pipi Yue Xiaokian, menyeka air matanya. Kupikir kamu sudah melupakan nenekmu setelah melihat pacarmu. Nenek Yue Xiaokian menekan tangannya ke lengan wanita tua itu. Dia tersipu. Nenekmu juga masih muda saat itu. Apa yang perlu dipermalukan? Lihat, Long Chen benar-benar tenang. Wanita tua itu tersenyum ramah. Kamu melebih-lebihkan aku. Kulit si kecil ini dibangun selama ribuan percobaan. Cukup tebal untuk tidak malu. Long Chen buru-buru naik. Ini adalah calon mertuanya. Untuk mendapatkan cucunya, dia harus mendapatkan persetujuannya. Tidak merasa malu adalah hal yang baik. Orang yang tidak merasa malu tidak terlalu palsu. Mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan, melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Anak baik, kemarilah dan biarkan nenek menyentuh wajahmu. Saya ingin melihat wajah calon suami cucu perempuan saya. Wanita tua itu mengulurkan kedua tangannya yang layu dan dengan lembut menyentuh wajah Long Chen. Ketika tangannya menyentuh wajah Long Chen, mereka berubah, menjadi montok seperti tangan seorang gadis muda. Pada saat yang sama, garis bercahaya muncul di telapak tangannya. Hati Long Chen bergetar, ini adalah 1735. Utusan ras iblis asli dengan lembut menyentuh wajah Long Chen dengan tangannya. Long Chen segera merasakan jiwanya terguncang, dan bintang gerbang surgawi diaktifkan dengan sendirinya, secara naluriah menolak. Long Chen buru-buru menghentikan Divine Gate Star. Namun, ombak besar muncul di hatinya. Hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa. Anak yang baik, kamu sangat tampan. Anak-anak masa depan Anda dengan Xiaokian, apakah mereka laki-laki atau perempuan, pasti akan sangat lucu. Utusan ras iblis asli menarik tangannya. Ketika mereka meninggalkan wajah Long Chen, mereka kembali ke keadaan normal dan layu. Satu-satunya perbedaan adalah utusan tersenyum cerah sekarang. Nah, jangan biarkan hubungan romantis menghentikanmu melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Terkadang, hasil yang baik membutuhkan proses yang pahit. Namun, selama Anda bisa mendapatkan hasil itu, semua kepahitan itu akan terbayar. Pahitnya akan menjadi kenangan terindahmu. Namun, jika keraguan-raguan Anda terhadap proses memengaruhi hasil, jika itu menyebabkan Anda gagal, itu hanya akan membuat Anda menyesal tanpa akhir. Semua upaya Anda adalah untuk tujuan itu. Jika Anda tidak mencapainya, maka semuanya memudar. Saat Anda mencapai akhir, Anda hanya akan menemukan kekosongan. Saya mengerti. Longchen membungku kepada utusan dan Yue Xiaokian. Dia kemudian memeluk Yue Xiaokian sebelum dibawa pergi oleh salah satu sesepuh. Ketika sosok Longchen menghilang, Yue Xiaokian, Yue Xiaokian, dan sang utusan juga pergi. Deru binatang ajaib mulai berdering sekali lagi saat mereka terus menyerbu ke dunia pencakar langit. Koma. Bu, apa yang kamu lihat? Yue Xiaokian menatap sang utusan. Dia dan Yue Xiaokian mendukungnya. Mereka telah tiba di sebuah pavilion di puncak gunung. Utusan tampak seperti dia sudah sangat tua. Napasnya agak goyah. Begitu dia duduk, dia mulai terbatuk-batuk. Yue Xiaokian dan Yue Xiaokian buru-buru menuangkan secangkir air untuknya. Batuknya sedikit meredah setelah minum air. Nenek, mengapa kamu harus melihatnya? Melakukannya adalah bunuh diri. Yue Xiaokian menangis saat melihat neneknya. Nak, orang mana yang tidak mati. Kematian adalah bentuk lain dari kehidupan. Anda perlu mempelajari poin ini dari ibumu. Setelah melepaskan posisi saya sebagai pemimpin ras, saya mengorbankan basis kultivasi saya, mengubahnya menjadi kekuatan kenabian sehingga saya dapat melihat lebih jauh, melihat lebih jelas. Meskipun itu adalah pengorbanan, itu sepadan. Terakhir kali, saya berhasil melihat bahwa Longchen akan mendapat masalah dan saya mengirim Anda hanya sebagai ujian. Namun, Anda benar-benar berhasil membantunya pada saat kritis. Saat itu, saya tahu bahwa sekuat apapun saya, saya tidak akan pernah bisa membaca nasib pewaris sembilan bintang. Fakta bahwa prediksi saya benar-benar berakhir berarti bahwa nasib Longchen sangat terkait dengan nasib ras iblis asli. Jadi bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan ini? Utusan tersenyum, tetapi kemudian dia segera mulai batuk lagi. Yue Xiaokian buru-buru mendorong air lebih dekat dan dengan lembut menepuk punggungnya. Sesaat kemudian, utusan melanjutkan. Saya sangat bersyukur. Izinkan saya memberi tahu Anda kabar baik. Ras iblis asli kami belum musnah. Saya melihat lebih banyak cabang yang hidup di bidang bintang yang berbeda. Betulkah? Itu bagus. Yue Xiaokian dan Yue Xiaokian sama-sama senang. Mereka selalu berpikir bahwa setelah Motherstar runtuh, yang lain semuanya mati, hanya menyisakan satu cabang dari ras iblis asli mereka. Berita ini adalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan. Apakah kamu melihat di bidang bintang mana mereka berada? Bisakah kita berkomunikasi dengan mereka? Bisakah kita mengembalikan kejayaan ras iblis asli? Tanya Yue Xiaokian, suaranya bergetar karena emosi. Utusan menggelengkan kepalanya. Teknik kultivasi pewaris sembilan bintang terlalu mendominasi. Meskipun saya hanya mencoba melihat informasi yang berkaitan dengan ras kami, saya masih mendapat reaksi keras. Jika Longchen tidak menekannya, saya tidak akan bisa melihat apapun. Xiaokian, cepat dan beri tahu yang lain berita ini. Biarkan semua orang bahagia juga. Ya, Yue Xiaokian segera bergegas pergi. Bu, kamu, Yue Sihan tiba-tiba menatap ibunya dengan kaget. Dia tidak naif seperti Yue Xiaokian. Senyum sang utusan lenyap, digantikan oleh keseriusan total. Dia perlahan berkata, saya tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, saya masih melirik masa depan Longchen. Ibu, Yue Sihan menjerit kaget. Dia menatap ibunya dengan cermat dan tidak bisa menahan tangis. Segel dewa didahi ibunya telah benar-benar memudar. Itu berarti kekuatan hidupnya telah habis. Aku baru saja memujimu karena memahami dao kehidupan dan kematian. Saya mengatakan bahwa Xiaokian harus mengikuti teladan Anda, dan Anda bertindak seperti ini, desah sang utusan. Dia melanjutkan. Longchen berbeda dari pewaris sembilan bintang dari legenda. Dia tidak memiliki semacam dominasi sejati. Ini skenario yang sangat aneh. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melatih teknik kultivasi ini dan masih mengendalikan diri, tetapi dia telah melakukannya. Dalam semua catatan sejarah, ahli waris sembilan bintang adalah sosok soliter yang berperang melawan langit dan bumi. Mereka tidak pernah membentuk persahabatan. Namun, Longchen sama sekali berbeda. Itu sebabnya saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip masa depannya. Sayangnya, saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya miliki. Apa yang Anda lihat? Kematian, kegelapan, kematian tanpa akhir dan kegelapan tanpa akhir. Semua kehidupan telah padam. Di dalam kegelapan dan kematian yang tak berujung itu, aku tidak bisa melihat secercah harapan sedikitpun. Apakah kamu mengatakan bahwa nasib Longchen adalah mati? Aku tidak tahu. Kemampuanku terbatas. Aku hanya bisa melihat sebanyak ini. Utusan tiba-tiba menyentuh pipi Yue Sihan. Cahaya samar muncul di wajahnya. Jangan lelahkan dirimu. Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Kami hanyalah setitik debu di dalam kosmos ini, dan kami mengikuti ombaknya. Jika takdir sebuah bintang berakhir, kita hanya bisa dihancurkan bersamanya. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa, jadi jangan merasa terlalu buruk. Seperti yang saya katakan, kematian bukanlah akhir, tetapi jenis lain dari kehidupan. Ibu, utusan menutup matanya dan diam-diam jatuh kepelukan Yue Sihan masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Pemimpin lama Ras Iblis Asli meninggal begitu saja. Koma, Long Chen dengan cepat dibawa keluar dari dunia pencakar langit oleh tetua dari Ras Iblis Asli. Dia tidak tahu bahwa utusan Ras Iblis Asli telah mengintip ke masa depannya dan dengan demikian meninggalkan dunia fana. Begitu dia meninggalkan Ras Iblis Asli, Long Chen pergi menuju kota Suan Timur. Di sana, dia melihat bahwa segala sesuatunya sangat hidup. Berjalan di sepanjang jalan besar, dia melihat para ahli dari berbagai daerah. Restoran-restoran penuh sesak. Apakah ada semacam festival? Mengapa ada begitu banyak orang? Long Chen dengan penasaran menyemangati telinganya. Hef, Long Chen itu benar-benar sampah. Entah seseorang membantunya atau dia menggunakan metode yang tidak tahu malu untuk membuat Legion Dragonblood menempati dua tempat di sepuluh besar peringkat pembantaian Iblis. Menurutku, itu tidak ada bedanya dengan menyontek. Long Chen baru saja mendengarkan percakapan secara acak ketika dia mendengar suara datang dari dalam sebuah restoran. Suara ini tidak terlalu keras, tapi juga tidak pelan. Siapapun di sekitar restoran bisa mendengarnya. Itu jelas disengaja. Seseorang membuat masalah untukku lagi. Long Chen tiba-tiba berhenti. Namun, teori itu salah. Dia mengenakan jubah dan menyembunyikan fluktuasi spiritualnya. Penampilannya juga telah diubah. Tidak ada yang harus menyadari siapa dia. Saat dia mempertanyakan penyamarannya, suara lain datang dari restoran. Kamu benar, Long Chen benar-benar tidak tahu malu. Mengabaikan bagaimana dia menipu untuk masuk ke sepuluh besar, dia bahkan berkolusi dengan Iblis-Iblis dari ras Iblis asli. Meskipun tidak ada yang memiliki bukti mutlak, ambisi liar Long Chen sangat jelas. Meskipun semua orang menentangnya, dia bersembunyi di sektenya seperti kura-kura. Jika dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa dia melakukan itu? Suara ini sama kerasnya dengan yang pertama. Itu jelas dikatakan sehingga orang lain akan mendengarnya. Long Chen, jika kamu terus bertahan seperti ini, aku harus meremehkanmu. Suara Efil Moon terdengar di kepala Long Chen. Jelas, itu tidak menyetujui ketidakpedulian Long Chen. Long Chen tidak menjawab. Dia telah berjalan melewati restoran, tetapi sekarang dia kembali. Dia juga menghapus penyamaran di wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, dia masih mengenakan tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ada banyak orang di jalan, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Siang Yunfei telah datang untuk menantang Long Chen, bahkan membangun panggung bela diri tepat di luar kota Suantimur, dan Long Chen bahkan tidak berani keluar. Sudah sebulan, dan bahkan belum ada yang mengintip dari sekte Suantian Dao. Hef, saat dia bertemu dengan seorang ahli sejati, Long Chen berlari seperti anjing. Jangan membandingkan Long Chen dengan seekor anjing. Setidaknya, seekor anjing akan menggonggong beberapa kali saat bertemu musuh, tetapi Long Chen bahkan tidak berani bersuara. Tidak ada yang membandingkan keduanya. Long Chen perlahan menaiki tangga. Setelah mendengar mereka berdua bergemas satu sama lain, senyum dingin muncul di wajahnya. Keduanya jelas melakukannya dengan sengaja untuk memprovokasi dia agar datang. Legion Dragon Blood berada dalam pengasingan di sekte Suantian Dao, dan Li Tian Suan pasti tidak akan membiarkan mereka mengetahui berita ini. Itulah mengapa tidak ada tanggapan dari sekte Suantian Dao. Ketika sampai pada kecurigaan dunia luar, sikap Long Chen dan Li Tian Suan hampir sama. Mereka akan berjalan di jalan mereka sendiri, dan anjing manapun yang menyalak di belakang dapat menyalak. Namun, kali ini, Long Chen merasa kesal, dan api amarah perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia telah ditekan terlalu lama atau apakah itu pengaruh seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang. Namun, dia tidak bisa tetap acuh-ta'acuh. Menurutku, Long Chen hanya dua peringkat sembilan celestial di puncak transformasi jiwa sedang duduk di meja jendela, mengobrol dengan gembira ketika mereka melihat seseorang berjalan. Ekspresi mereka segera berubah.